bismillahirrahmanirrahim kita lanjutkan ya kita akan membuat poster ya yang ini lumayan gampang ya insyaallah ya pertama kita import background ya ya oke tempur background kemudian kita besarkan ya oke kita tambah sedikit tarik ujungnya kemudian tengahkan ya berapa besarnya ini wah tambah sedikit oke kira-kira berapa ini 102 lah ya oke setelah itu kita import teks ya ini covid-19 oke oh iya huruf besar semua oke setelah itu kita ubah fontnya saya menggunakan font bawaan pixel lab mana itu ya mana mana oh ini ya iya oke oke kira-kira seperti ini besarnya ya oh kita renggang apa rapetkan spasinya segini kayaknya sudah cukup ya oke nah tambah sedikit ukurannya kalau sudah pas rasanya sudah pas kita oke saja kita geser-geser ke atas ya oke 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 kita import text like oh iya ya kita beri texture ini ya di dari warna background dari warna background pilih texture ya pilih texture ini kemudian klik ya icon foto ya dan pilih ini nah kemudian kita atur ya oke oke centang enable oke centang lagi kemudian import lagi teks bisa import teks lewat tanda plus di atasnya ya kemudian text ya kemudian hapus ya saya sudah siapkan ya pasti ada obatnya ya kemudian ubah fontnya pilih ini ya kemudian pilih ini pilih font ini ya terserah teman-teman yang mana mau diinginkan font mana tapi saya menggunakan ini ya sesuai selera teman-teman silahkan gunakan fontnya yang teman-teman inginkan rata tengahkan kemudian tambah ukuran fontnya type ya nah kemudian rata tengahkan ya kira-kira seperti itu posisinya kemudian kita beri texture lagi seperti tadi ya lakukan hal yang sama kita atur oke kenapa saya begini teman-teman karena supaya pas betul-betul warnanya diambil apa font itu tertopi oleh warna yang kita pilih ya kita centang kemudian kita pilih enable centang enable nya kita centang oke nah kira-kira seperti itu ya sudah pas ya kemudian kita masukkan body text nya ya kita hapus nah oke oh iya us of one kita kecilkan ya teman-teman kira-kira seperti ini oh kita kunci ya kira-kira seperti ini besarnya ya oke kira-kira seperti itu besarnya hmm iya oh terlalu besar ya kita kecilkan kira-kira seperti ini teman-teman besarnya iya oke kira-kira seperti itu eh turun-turunkan ya ya oke kemudian kita ubah warnanya ambil warna dari background nya kita sedot ah saya ulangi terlalu cepat ya betul ya kita pilih tools color ya kemudian pilih plus ya kemudian pilih ini yang gambar sedot ya kemudian pilih background nya kemudian pilih ini warna yang kita inginkan oke oke setelah itu kita import lagi text ya teman-teman seperti tadi kemudian kita masukkan ya text body text nya kemudian kemudian kita kecilkan kira-kira seperti ini besar text nya kemudian kita rata tengahkan kemudian kita rata tengahkan ya iya iya kira-kira warnanya ya warnanya ya warnanya tadi kemudian oh kita bul ya kita bul iya insyaallah ya sudah lumayan ya kemudian kita ini copy teman-teman kemudian kita masukkan periwayatnya oke 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 oh iya oke kalau rasanya sudah pas ya ya kemudian teman teman ini kan gambar gambar darahnya masih di tulisan masih menindis gambar darahnya maka bagaimana caranya ini copy backgroundnya ya copy ini jangan lupa teman teman pastikan kita klik ini klik ini ya warna biru kan dia fokusnya adalah backgroundnya kemudian kita copy teman teman ini copy oke kemudian kita rata tengahkan nah kemudian rs color ya ya klik enable kemudian toleransinya terserah teman teman mau vulkan atau tidak yang jelas ya ini rasanya sudah pas ya pas sepertinya bagusnya di vulkan ya tapi teman teman kalau tidak mau vulkan tidak apa-apa juga sesuai selera teman teman oke kalau sudah ya kan ya sudah pas ya oh sepertinya ini tidak boleh terlalu full ya kira-kira seperti ini ya iya kira-kira segini 15 ya oke sudah pas ya centang oke oke nah sekarang tinggal dimasukkan eh apa namanya voter kita masukkan ya from gallery fotoernya scl jabar ya kami gunakan fotoer terbarunya oke nah oke warna merah juga ya sepertinya jadi membuat fotoer itu yang fleksibel ya fleksibel bisa apa namanya ya bisa cocok semua apa namanya background warna background backgroundnya gelap kita pilih fotoernya atau warna fotoernya jadi cerah ya nanti kami ajarkan membuat fotoer di kelas-kelas berikut kami ya ya masukkan logo ya kelas khusus kami ya enggak tahu enggak tahu aljabar nanti yang buat kelas kalau ada penawaran dari pengurus insyaallah kami akan penuhi ya tapi kalau teman-teman ingin ikut di kelas kami tunggu info selanjutnya insyaallah kami akan apa namanya membuka kelas percunjangnya sesuai level mulai dari dasar sampai tingkat profesional ya bagian caranya supaya ini logo dengan fotoer rata tengah dengan background maka pilih ini ya belah ketupat ya kemudian pilih yang bagian bawah mencentang kemudian pilihan pencil ya kemudian position all of one bukan ulangi ya centang kemudian pilih yang pencil kemudian relative position ya oke kira-kira ini sudah pas ya sepertinya tidak ya teman-teman masih mau digeser-geser ya pakai saja ini ya kira-kira ini sudah oke sudah pas ya jadi elegan dilihat ya sederhana elegan ya ya kalau sudah seperti ini teman-teman tinggal kita save save ya high very high atau ultra sudah pilih salah satunya high misalnya minimal high maka believe save to gallery of one pas ada iklan ah ya Allah iklan 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 ya saya sampaikan lagi ya kalau mau tidak ada iklannya maka ubah menjadi premium ini ya sepertinya enggak sampai 50 ribu ya pulsa 50 ribu ini berdasarkan informasi dari teman kami walau alam kami belum buktikan tapi teman-teman ketika tidak ada mau tidak ada iklannya kum jadi premium nya karena itu iklannya sangat 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 mengganggu ketika kita save atau selainnya atau teman-teman bisa nonaktifkan misalnya datanya atau wifi nya ya itu bisa apa namanya tidak ada iklan muncul ketika tidak ada tidak aktif data kita atau wifi ya ya setelah itu teman-teman jangan lupa save as project ya ketika ingin di edit ya save as project beri nama kemudian oke ya mungkin sekian yang sempat kami sampaikan semoga bisa dipertikkan ya saran kami silahkan tiru persis tutorial ini ya nanti kalau teman-teman sudah apa namanya sudah mahir membuatnya boleh membuat yang lain saran kami ya tiru tiru saja ini karena ya teman-teman bertanya ya kami juga sulit untuk menilainya kalau tidak sesuai dengan apa yang pernah kami ajarkan ya ya kalau perlu semua ya tulisannya ditiru persis ya persis sama apa yang kami perlihatkan di tutorial setelah teman-teman membuat seperti tutorial teman-teman bisa berkreasi apapun ya itu poster yang teman-teman ingin buat ya mungkin sekian teman-teman jazakumullahu khairan wabarakuluhfikum selamat menikmati